Halo, warga Youtube. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan biodata dan info seputar artis Indonesia. Perjalanan Kisah Asmara Esta Pramanita Memiliki nama lengkap Lestari Vania Pramanita, atau yang lebih dikenal dengan Esta Pramanita, lahir tanggal 3 April 1999 di Jakarta. Ia adalah seorang aktris dan model asal Indonesia. Esta Pramanita mengawali karirnya di dunia modeling dengan menjadi finalis Indonesia top model tahun 2013, dan gadis sampul tahun 2014. Kemudian Esta mulai terjun berkarir ke dunia seni peran pada tahun 2018, dengan membintangi film yang berjudul Cinta Kedua. Namanya mulai dikenal masyarakat luas dan karirnya mulai melejit. Sudah banyak judul sinetron yang ia bintangi. Kesuksesan di dunia entertainment sudah tidak diragukan lagi. Memiliki wajah cantik, karir yang cemerlang. Banyak pria tampan yang jatuh hati padanya. Di antaranya 1. Erdin Werderayana Lahir tanggal 14 Oktober tahun 2000 di Ungasan Bali. Ia adalah seorang aktor dan model asal Indonesia. Erdin pernah menjalin hubungan Asmara dengan Esta Pramanita. Awal mula perkenalan mereka bertemu pertama kalinya dalam sebuah proyek. Kemudian mereka dipertemukan kembali dalam beberapa judul sinetron. Mereka juga sering mengunggah momen kebersamaannya di akun media sosial masing-masing. Namun kabar hubungan Asmara mereka hanyalah gosip. Mereka dekat hanya sebatas teman dan rekan kerja saja. 2. Bara Valentino Memiliki nama lengkap Barakatullah Valentino Peter. Lahir tanggal 20 Agustus tahun 1997 di Banyuwangi. Ia adalah seorang aktor dan model asal Indonesia. Bara Valentino pernah dikabarkan dekat dengan Esta Pramanita. Awal pertemuan pertama kali. Mereka berperan di sinetron yang berjudul Nama Komentari. Namun saat itu mereka tidak sempat berkenalan. Keduanya baru mulai dekat saat membintangi sinetron yang berjudul Love Story The Series. Dalam film tersebut keduanya menjadi sepasang suami istri. Karena kemistri dalam sinetron tersebut membuat mereka dikabarkan terlibat cinta lokasi. Tidak hanya di lokasi syuting di balik layar pun mereka terlihat dekat dan sering bersama. Bahkan mereka beberapa kali melakukan siaran live Instagram bersama. Namun kabar hubungan spesial tersebut hanyalah gosip. Mereka dekat hanya sebatas teman dan rekan kerja saja. Itulah perjalanan kisah Asmara Esta Pramanita dengan beberapa pria tampak. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini. Karena subscribe itu gratis.